Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengingat kembali untuk senyawa asam di sini adalah senyawa kimia yang jika dilarut ke dalam air akan menghasilkan sebuah larutan yang memiliki pH di sini, pH-nya lebih kecil dari 7. Nah, dalam definisi modern di sini, asam itu suatu zat yang bisa memberikan proton. Jadi di sini memberikan proton atau ion H+, atau ion hidrogen, kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Jadi dalam suatu asam selalu ada ion hidrogen atau unsur hidrogen. Jadi jawabannya paling tepat berada di opsi yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.